Tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance yang kita kenal dengan istilah GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Apakah penerapan prinsip GCG di industri perasuransian dapat menghindarkan kemungkinan kasus gagal bayar asuransi jiwa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, TV Asuransi mewawancarai Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance Indonesia, Mas Ahmad Daniri, di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2020. Hasil wawancara akan ditampilkan dalam tiga segmen. Berikut ini, segmen ketiga dengan topik GCG dan gagal bayar asuransi jiwa. Beberapa kali terjadi kasus gagal bayar di asuransi jiwa. Apakah ini menunjukkan perusahaan tersebut belum menerapkan GCG yang baik? Ya, yang jelas kalau kita kembali kepada tadi definisi dari GCG sendiri, artinya itu kan rambu-rambu. Jadi kalau kita berbisnis itu kan ada rambu-rambunya gitu kan, ada rambu-rambunya gitu kan. Jadi jangan keluar dari koridor, itu kira-kira begitu. Semangatnya begitu. Jadi kalau kita mulai berbisnis, itu buat koridornya. Kalau sudah dibuat koridornya, jangan keluar dari koridornya. Maka insya Allah itu akan selamat. Kira-kira begitu bahasa gampangnya. Artinya jika sudah menerapkan GCG itu dengan seuturnya, kejadian gagal bayar tersebut dapat dicegah? Maksudnya begitu, dapat dicegah. Dengan munculnya sejumlah kasus di perusahaan asuransi jiwa tersebut, apakah menandakan masih kurangnya pengawasan dari regulator terhadap GCG kepada perusahaan? Kalau dalam mengikuti prinsip GCG, itu ada yang namanya akuntabel. Nah, di dalam satu proses bisnis, itu kan banyak ada keterlibatan beberapa pihak. Di perusahaan pun itu ada yang namanya direksi, ada Dewan Komisaris. Pertanyaannya apakah mereka berperan atau tidak? Apakah mereka akuntabel atau tidak? Menjalankan fungsinya dengan baik atau tidak? Itu kan. Baru setelah itu ada yang namanya regulator. Nah, regulator itu juga bertanya apakah akuntabel atau tidak, misalnya. Maksudnya, kadang-kadang mungkin juga karena mungkin tidak pernah case-nya, kan baru muncul berapa ya, dulu-dulu kan belum sampai ke sini gitu kan. Jadi, apa, mungkin menjadi katakanlah kurang waspada gitu kan. Jadi, semuanya harus menjalankan perannya secara akuntabel tadi gitu kan. Itu, idenya sih seperti itu. Nah, kemudian juga misalnya mungkin perlu dikembangkan yang namanya DOT, daftar orang tercelak. Nah, zaman dulu itu kan sudah pernah, katakanlah yang kemarin yang terlibat di dalam case ini, kan dari zaman dulu juga pernah menjadi pelaku pasar gitu kan. dan zaman dari zaman dulu juga, ya sebagai mandor pasar dari zaman dulu, saya itu udah-udah paham tuh masing-masing itu. Ya, sehingga, apa, mestinya itu sudah bisa dibuat DOT, daftar orang tercelak. Kalau dia memang dari dulu pernah melakukan manipulasi pasar, melakukan macem-macem gitu. Sehingga, artinya sudah diwaspadai karena dia udah ada catatan sebenarnya. Bukan orang betul-betul baru sebenarnya, itu kira-kira begitu. Kedepan, apa sebaiknya yang perlu dilakukan agar GCG dapat diterapkan dengan lebih baik lagi, sehingga meminimalkan kemungkinan terulangnya gagal bayar? Ya, laksanakan aja misalnya transparansi. Bagaimana sih kita membuat semua keputusan bisnis itu secara transparan misalnya. Nah, sebaiknya misalnya di perusahaan itu ada manual transparansi. Jadi, misalnya, apa, kita mulai dengan melisdown, mendaftar misalnya, kebutuhan informasi apa saja yang diperlukan oleh semua stakeholders, semua pemangku kepentingan. Nah, kita catat itu apa informasinya. Kemudian baru dari situ, tentu saja yang misalnya masih rahasia perusahaan tentu tidak bisa diungkap, gitu kan. Yang namanya resep perusahaan, ya mungkin kalau perusahaan restoran kan resepnya kokinya kan nggak mungkin diungkap, gitu kan. Itu hal-hal seperti itu. Hal-hal yang masih, yang sifatnya rahasia perusahaan, dan sebagainya, itu tentu diatur juga secara internal. Nah, kemudian didukung oleh IT, misalnya. Tadi seperti yang saya, contohnya di perusahaan Korea yang saya pernah menjadi komisaris tadi. Dibuat sedemikian rupa, sehingga dengan dukungan IT, semuanya itu bisa fully otomatis. Otomatis secara penuh, misalnya, ya. Dan di, semua dikaitkan dengan tugas fungsi masing-masing pegawai, orang, direksi, komisaris yang ada di perusahaan itu. Misalnya, itu contohnya Bili itu transparansi aja tuh, masalah transparansi. Terus, akuntabel. Akuntabel itu, kan tadi ada peran-peran tuh, ada direksi, ada dewan komisaris, ada regulator, ada komite audit, ada macam-macam gitu kan. Nah, apakah mereka, mereka itu harus menjalankan peran fungsinya sebaik-baiknya. Itu yang disebut dengan akuntabel. Itu kira-kira demikian, ya. Dan seterusnya, jadi dari semua prinsip-prinsip GCG itu ada transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Itu diterapkan dengan, menurut saya diterapkan secara membumi. Dan itu perlu dibuat semacam code of ethics, kode etik dan perilakunya. The do and the don'ts, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Sehingga semua orang itu mudah memahaminya gitu. Dan dicoba untuk dipraktekkan gitu. Kalau itu bisa terjadi, maka insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik.